Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi'isan ilayyamiddin ammaba'an. Rasulullah sallallahu alaihi sallam adalah seorang yang penyayang kepada para sahabatnya. Suatu ketika para sahabatnya mengadukan, mengeluhkan kepada beliau tentang payahnya mereka saat mereka berpergian dengan berjalan kaki. Maka Rasulullah memberi petunjuk kepada mereka untuk melangkahkan kaki, saat melangkahkan kaki, dengan memperdekatkan langkah kaki, dan mempercepatnya. Ilanglah rasa capek yang mereka alami. Kita membaca hadis ini. Hadis yang diwetkan sahabat Jabiru Abdullah terdapat dalam kitab hadis nomor 834 manusia, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka merasakan kebayahan dalam berjalan. Wada'abihim lalu Rasulullah memanggil mereka mengatakan faqal alaikum binasala alaikum binasala adalah kalian melangkahkan kaki dengan memperpendek langkah kaki mendekatkan langkah kaki dan mempercepatnya fa'nasalna lalu kami pun mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kami melangkahkan kaki melangkahkan kaki dengan yaitu pendek tidak panjang dan mempercepatnya fa'wajadhanahu akhaffa alaina ternyata kami dapati hal itu lebih ringan bagi kami hilang rasa capek kami kita membaca penjelasan hadis ini kana'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam ra'ufan rahima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam adalah soal yang ra'uf penyayang rahim pengasih wa kana'yu'allimun nasa beliau mengajari para sahabatnya ma'yasirulahu hal-hal yang mudah bagi mereka yang ringan bagi mereka tentang umura ayatihim hal-hal dalam kehidupan mereka fil hadari wa bisawari baik saat mereka berpergian maupun saat mereka tidak berpergian wa fi waktil yusri wal uzri dan saat mereka merasakan mudah maupun kesulitan wa fi hadil hadith dalam hadis ini yarwi jabir bin abdillah al-ansari radehu anhumah sahabat jabir radehu anhumah meriwayatkan anna nasan minnas sahabah radehu anhum kanum sabirin bahwasannya sejumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berpergian tapi riwayat ibn huzaimah dalam hadis yang diberikan ibn huzaimah anna thalika kana fi amil fatah kejadian ini adalah ketiga penaklukan yaitu kota mekah fatul mekah talabahum anna nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bin nasalan maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk melakukan anna salan apa itu anna salan wahwa mukarabatul khutwa ma'al isra yaitu melangkahkan mendekatkan langkah-langkah kaki itu didekatkan disetai dengan cepat wahwa jarjun khafifun lari yang ringan ya wa'inda ibn huzaimah dalam hadis yang dikatakan oleh ibn huzaimah ista'inu bin nasil Rasulullah lakukanlah anna sal fa'innahu yakta'u ankum wal arda wa ta'khuf wa ta'khuf wa ta'khifuna lahu kalian akan ringan melakukan langkah kaki itu dan seolah-olah bumi itu cepat terlipat bagi kalian wala ma'fa'al wudhalik tatkanlah para sahabat melakukan hal ini wa'asra'u khutuatihi mereka mempercepat langkah mereka mendekatkan langkah mereka dan mempercepatnya wa jadu dhalika akhaffa alihim ternyata hal ini lebih ringan bagi mereka wa'isara fil syair mereka lebih mudah dalam berjalan wa dhaba'anhum al-tha'ab hilang payah mereka wa dhalika yang dibikin itu lianna mukarabal mukarabat al-khutuat karena mendekatkan langkah-langkah kaki disafah dalam perjalanan wa ma'al masjil kadhir takkunu arfak bil insan wa bi'a'dahi kalau berjalan banyak sambil mendekatkan langkah dalam pergian maka itu adalah lebih bagi seseorang lebih yaitu lebih arfak lebih ringan bagi manusia bagi anggota tubuhnya lebih ringan tidak terlalu tidak terlalu payah tidak sama kalau dia berjalan seseorang berjalan dengan itu menjauhkan langkah-langkah kakinya sama mendekatkan kakinya melangkahkan kakinya dengan menjauhkan langkah-langkahnya itu lebih memayahkannya inilah petunjuk Rasulullah seseorang dalam berjalan kepada para sahabatnya semoga bermanfaat marah